Terima kasih pemirsa dan masih bersama suguhan sepencuk berita. Galeri Industri Kayu yang berada di Jalan Raya Ngawi Solo milik pemerintah Kabupaten Ngawi belum berfungsi maksimal meski telah selesai dibangun pada akhir tahun 2021 lalu. Kondisi bangunan terkesan mengkrak karena selalu tertutup dan terkunci. Seperti inilah kondisi bangunan gedung Galeri Industri Kayu yang ada di Jalan Raya Ngawi Solo tepatnya di Desa Sidowayah, Kecamatan Kedung Galar Ngawi. Galeri tersebut dikelola oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja atau DPPTK namun belum berfungsi maksimal. Bangunan yang sedianya sebagai tempat pameran hasil kerajinan kayu tersebut selalu tertutup dan terkunci. Bahkan di dalam gedung hanya ada beberapa hasil kerajinan kayu dari para perajin. Namun karena kondisi gedung tertutup maka masyarakat dipastikan tidak dapat melihat hasil kerajinan. Kepala DPPTK Ngawi Yusuf Roshadi berdalih, jika galeri tersebut telah beroperasi namun karena bersamaan dengan waktu lebaran kemarin maka sementara tutup dan itu hanya sehari karena seluruh pegawai DPPTK halal bihalal. Itu kita kan sekarang sudah kerjasama dengan Pak Pinkra, Pak Guyupan, Pengrajin, Kerap Kabupaten Ngawi. Kemudian Pak Pinkra sudah ada kesempatan dengan kita dan barangnya sudah mulai masuk. Memang itu kan tempat display. Tempat display contoh teman-teman Pak Guyupan, teman-teman yang bergerak di bidang kerap itu kan bisa menitipkan barang di situ sebagai contoh. Kalau nanti ada tamu kita yang masuk Ngawi, nanti kita antar ke situ. Seperti kemarin Bupati Lampung Timur itu datang ke sana, kita beli ini contohnya ini misalnya dari Romansa ini, kemudian dari Pak Sugeng Kerap ini, dari Pak Giono Kerap ini, dari Medi Kerap ini. Kemudian di situ nanti yang pasti ada informasi lengkap tentang kerap di Kabupaten Ngawi. Pak itu kalau di Nenek strategis nggak Pak? Apa? Tempat sendiri. Sebagaimana petunjuk dari Kementerian Perindustrian, itu kan dari Kementerian Perindustrian nih, itu memang harus berada di tengah-tengah dari sentra. Nah sentra kita kan diubahkan sama di Sidoaya. Orang yang ditempatkan di situ nanti ada nggak Pak? Ada, sekarang aja udah ada kok. Kemarin masih tutup Pak? Duh, kemarin lebaran ada biala kantor. Cuma satu hari tuh tutup, sekarang buka bro. Sudah kemarin buka terus. Ya nggak buka hanya kemarin soalnya ada biala kantor. Berarti mulai jam berapa sampai jam berapa itu efektivitasnya tersebut? Ah ya, jam dinas lah. Sementara itu berdasarkan data, pembangunan gedung industri kerajinan kai tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap awal dibangun untuk tempat produksi bagian belakang dan tahun 2021 dilanjutkan untuk tempat galeri atau pameran dengan alokasi anggaran mencapai 473 juta rupiah. Namun sangat disayangkan jika bangunan itu tidak berfungsi maksimal. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.